Halo para pecinta Battletruck Defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Wih lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan dari Mang Oyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mulai duduk dan memulai latihan Xiaoyan memegang gulungan yang diberikan oleh Bei Tian Li kepadanya dan pada saat ini segera menutup matanya Banyak informasi agung dalam slip giyok ini mengalir ke dalam fikiran Xiaoyan Sejumlah besar informasi, teknik yang kuat dan yang lebih penting Pada saat ini ada beberapa fragment gambar yang terpisah-pisah Fragment-fragment ini merupakan kunci sebenarnya karena fragment ini berasal dari pewaris sebelumnya Fragment-fragment ini adalah kerja keras sebenarnya dari pewaris sebelumnya Xiaoyan pada saat ini segera memasuki fragment pertama yang Xiaoyan lihat Xiaoyan pada saat ini berada di dalam kegelapan yang dipenuhi dengan kekacauan Banyak gambaran pada saat ini melintas dan Xiaoyan segera memahami sesuatu Xiaoyan pada akhirnya bergumam di dalam hatinya bahwa ini adalah salah satu asal muasal terciptanya dunia Salah satu faktor pendukung terciptanya dunia adalah api yang merupakan awal dari segala sesuatu Banyak informasi pada saat ini terus menerus mengalir ke dalam pemikiran Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya memiliki pemahaman yang jelas dan Xiaoyan kembali bergumam di dalam hatinya Bahwa api dapat menciptakan segala sesuatu Api juga dapat menghancurkan segala sesuatu dan dapat dikatakan itu adalah pencipta dan penghancur dunia Xiaoyan pun berpikir keras untuk waktu yang lama sebelum akhirnya Xiaoyan segera menyadari bahwa api juga bisa menjadi sumber kehidupan Xiaoyan seketika menyadari bahwa api akan menjadi sumber kehidupan ketika api tersebut berbentuk cahaya Xiaoyan pada akhirnya menyadari ternyata selama ini Xiaoyan hanya melihat satu sisi dari karakter api saja Xiaoyan tersenyum pahit dan merasa malu karena sesungguhnya Xiaoyan benar-benar belum memahami api Xiaoyan pada akhirnya terus menerus memejamkan matanya dan terus bermeditasi pada gulungan tersebut 10 hari pada akhirnya tanpa terasa segera berlalu Sosok tua Beytian Li pada saat ini masih seperti biasa bersantai dengan memancing Tepat pada hari ke-10 ini Xiaoyan segera membuka matanya dan ada kilatan api di mata Xiaoyan Api ini berbeda dari api Xiaoyan sebelumnya dan cahayanya pada saat ini menjadi lebih lembut Pancaran cahaya api ini pun seketika menyebar kesekeliling Beberapa tanaman yang semula layu pada saat ini segera tumbuh dan Xiaoyan segera menyadari sesuatu Xiaoyan pada saat ini kembali tersadar bahwa cahaya benar-benar akan dapat memberikan kehidupan bagi makhluk hidup Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan teringat sesuatu dan menatap ke arah atas laut Xiaoyan menatap ke arah dimana tim Fearless berada dan Xiaoyan takut mereka masih menunggu Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan pada saat ini tidak memberi kabar kepada mereka Maka tidak ada jaminan tim Fearless tidak akan melakukan sesuatu Xiaoyan benar-benar takut orang-orang dari tim Fearless akan memaksa masuk ke dasar laut Dan akibatnya akan menjadi sangat buruk Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya memutuskan pergi sejenak Untuk segera memberikan kabar kepada mereka Sementara itu di sisi lain anggota dari tim Fearless pada saat ini benar-benar merasa khawatir Xiaoyan merasa sangat cemas dan bergumam bahwa sudah 10 hari telah berlalu Tetapi mengapa pada saat ini benar-benar tidak ada kabar dari Tuan Muda Xiaoyan Mendengar hal tersebut Raja Sisik Naga pada saat ini masih duduk bersilah dengan tenang dan beradaptasi dengan tubuh barunya Raja Sisik Naga pada saat ini segera berkata kepada Xiao Zhan agar Xiao Zhan pada saat ini jangan terlalu khawatir Mengapa Xiao Zhan pada saat ini benar-benar sangat cemas dan bukankah Xiao Zhan telah mengatakan ia akan pergi selama 3 bulan Ini baru 10 hari berlangsung oleh karena itu mereka pada saat ini tidak perlu khawatir Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini cemas Raja Hiu Laut juga pada saat ini terus-menerus melihat ke bawah Pada akhirnya setelah beberapa saat ia melihat titik hitam di kejauhan yang semakin membesar Tanpa sadar ia segera berkata sepertinya pada saat ini ada sesuatu yang mendekat Longyi dan Xiao Zhan pun langsung melihat ke arah dasar laut dan pada saat ini mereka melihat apa yang dilihat oleh Raja Hiu Laut Begitu titik hitam ini menjadi semakin besar semua orang seketika menyadari bahwa itu adalah Raja Ikan Hitam Namun bersamaan dengan hal tersebut semua orang pada saat ini terkejut Karena tidak ada sesosok pun yang pada saat ini berada di punggung Raja Ikan Hitam Xiao Zhan pada akhirnya segera bertanya mengapa tidak ada sosok di punggung ikan tersebut Longyi juga pada saat ini tertegun dan berkata bagaimana mungkin ini bisa terjadi Longyi sebelumnya telah menyuruhnya untuk membawa ayah kembali tetapi mengapa pada saat ini ia kembali sendirian Raja Sisik Naga yang berdiam diri dengan tenang juga pada saat ini seketika berdiri Ia menatap ke arah Raja Ikan Hitam sebelum akhirnya berkata bahwa sepertinya Xiao Zhan mungkin dalam permasalahan Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Ikan Hitam pada akhirnya mendekati kelompok mereka Longyi segera memberi isyarat kepada Raja Ikan Hitam untuk mendekat dan Raja Ikan Hitam pada saat ini segera mengikutinya Sebelum Longyi membuka mulutnya untuk berbicara pada saat ini Raja Ikan Hitam seketika membuka mulutnya Setelah itu sepotong batu giyok segera dimuntahkan dan batu giyok ini seketika berubah menjadi bentuk Xiao Yan Semua orang seketika menyadari bahwa ini adalah kekuatan spiritual yang dikirimkan oleh Xiao Yan Xiao Yan pada saat ini segera berkata mungkin Xiao Yan perlu waktu untuk berlatih di bawah Xiao Yan perlu meminta yang mulia ratu untuk membantu menjaga anggota tim Fearless Selain itu Segel juga pada saat ini telah diperkuat dan Beiti Yanli sudah mati Mereka tidak perlu khawatir lagi mengenai hal tersebut Ia juga pada saat ini berharap Longyi dan Xiao Zhan untuk lebih berhati-hati dan merawat semua orang dengan baik Xiao Yan akan menyelesaikan pelatihannya sesegera mungkin dan segera kembali kepada mereka Setelah selesai menyampaikan pesan ini bayangan jiwa Xiao Yan pada akhirnya segera menghilang Raja Sisik Naga pada saat ini tersenyum dan berkata Bukankah ia sudah berbicara sebelumnya Xiao Yan benar-benar sangat beruntung Xiao Yan pada saat ini hanya ingin berlatih di bawah dan mereka pada saat ini tidak perlu khawatir sama sekali Oleh karena itu pada saat ini mereka harus segera pergi dari tempat yang sangat panas ini Semua orang juga pada saat ini tersenyum pahit tetapi hati mereka pada saat ini menghala nafas lega Selama Xiao Yan baik-baik saja semua orang tentu saja akan merasa sangat lega Sementara itu Raja Hiu Laut pada saat ini masih linglung dengan apa yang diucapkan sebelumnya oleh bayangan Xiao Yan Xiao Yan berkata bahwa Bei Tian Li benar-benar sudah mati Berita seperti ini benar-benar akan membuat seluruh klan dari Hiu Laut benar-benar meledak Dengan kata lain itu berarti misi mereka telah selesai dan mereka tidak lagi harus menjaga bawah lautan Raja Hiu Laut pun mengerutkan kening dan bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Bei Tian Li adalah dogat yang kuat dan ia juga merupakan eksistensi yang tidak normal di antara dogat Oleh karena itu bagaimana mungkin segel itu bisa membunuh seorang dogat yang begitu kuat Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini tersenyum dan berkata agar Yang Mulia Ratu jangan khawatir Jika Tuan Muda Xiao Yan mengatakan ia sudah mati maka ia benar-benar sudah mati Terlebih lagi jika Bei Tian Li yang ia sebutkan sebelumnya mati Bagaimana mungkin bisa Tuan Muda Xiao Yan berlatih dengan tenang di bawah laut Xiao Zhan pada saat ini benar-benar memuja Xiao Yan tanpa berpikir panjang Xiao Zhan selalu percaya setiap kata yang diucapkan oleh Xiao Yan Bahkan kentut Xiao Yan benar-benar berbau harum bagi Xiao Zhan Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Hiu Laut benar-benar masih tidak dapat mempercayainya Bagaimanapun ia telah mendengar tentang reputasi yang dimiliki oleh Bei Tian Li sejak ia masih kecil Tiba-tiba Raja Hiu Laut mendengar bahwa Bei Tian Li telah moka Oleh karena itu Raja Hiu Laut tentu saja tidak dapat menerima hal tersebut dengan mudah Terkecuali ia bisa memastikan dengan matanya sendiri tetapi ia pada saat ini tidak bisa turun ke dasar laut Mata dari Raja Hiu Laut pada saat ini menunjukkan ekspresi rumit dan ia segera memikirkan segala kemungkinannya Mungkinkah Xiao Yan dan yang lainnya juga berada di sini untuk menyelamatkan Bei Tian Li? Mungkinkah mereka dengan sengaja menipu klan Hiu Laut dengan mengatakan Bei Tian Li sudah meninggoy? Tetapi setelah Raja Hiu Laut memikirkannya lebih jauh hal ini sepertinya agak tidak masuk akal Jika apa yang difikirkannya memang benar Xiao Yan pasti sudah lama menyelamatkan Bei Tian Li dan tidak mungkin menipunya sejauh ini Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini benar-benar sudah tidak sabar Xiao Zhan segera berkata agar yang mulia pada saat ini jangan khawatir Tuan Muda Xiao Yan tidak akan pernah berbohong kepada Yang Mulia Ratu Oleh karena itu mereka pada saat ini harus segera pergi dari sini karena Xiao Zhan hampir mati kepanasan Pada akhirnya dalam keraguannya Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa mempercayai Xiao Yan untuk sementara waktu Ia mengangguk dan berpikir bahwa detail dari semua ini akan dikonfirmasi sampai Xiao Yan selesai berlatih Sekarang semua anggotanya berada di tangan Raja Hiu Laut oleh karena itu dapat dikatakan itu sebagai sebuah jaminan Pada akhirnya semua orang segera naik ke atas punggung ikan hitam dan mereka pada saat ini segera bergegas ke permukaan Singkat cerita setelah berita dari Xiao Yan ini tersebar pada saat ini tim fearless segera diberikan tempat yang lumayan besar Mereka sementara beristri jahat di sana menunggu kembalinya Xiao Yan dan saat yang bersamaan Raja Ikan Hitam juga pada saat ini menyampaikan kabar tersebut kepada Xiao Yan Xiao Yan pada akhirnya bisa berlatih dengan tenang dan Xiao Yan pada saat ini segera melakukan kembali aktivitasnya Xiao Yan kembali duduk bersilah di antara teratai hijau dengan pikiran tenang Namun ketika Xiao Yan hendak berkonsentrasi pada pencerahannya tiba-tiba ia dihentikan oleh Bei Tian Li Bei Tian Li segera berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan terlalu fokus Mari mereka memancing bersama-sama dan siapa tahu mereka pada saat ini akan bisa mendapatkan pencerahan Bukan hal yang baik untuk selalu hanya fokus pada pelatihan Terlebih lagi gulungan miliknya juga bukanlah sesuatu yang dapat Xiao Yan fahami dalam waktu singkat Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berpikir apa yang dikatakan oleh Bei Tian Li pada saat ini memang masuk akal Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini penasaran apakah Xiao Yan akan bisa mendapatkan pencerahan dengan tidak berlatih Pada akhirnya Xiao Yan menganggukkan kelapanya dan segera menemani Bei Tian Li untuk memancing Keduanya pada akhirnya duduk dan Bei Tian Li pada saat ini segera melemparkan pancinya sambil mereka berbincang-bincang Xiao Yan pada saat ini sudah mengetahui bahwa tidak ada ikan di dalamnya Xiao Yan telah meresatkan kekuatan spiritual dan benar-benar yakin bahwa tidak ada ikan di dalamnya Tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung mengapa sosok Bei Tian Li pada saat ini benar-benar memancing ikan di sini Seharusnya dengan kekuatan dari Bei Tian Li ini ia juga pasti mengetahui tidak ada ikan di sungai tersebut Di tengah-tengah pemikiran Xiao Yan ini Bei Tian Li pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan Monyong-monyong ia benar-benar belum tahu siapa nama Junior Xiao Yan pun segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiao Yan Mendengar hal tersebut Bei Tian Li pun lanjut berkata bahwa nama itu sepertinya ditakdirkan untuk dikaitkan dengan api Apakah pada saat ini Xiao Yan berpikir Xiao Yan telah mendapatkan jantung api Xiao Yan pun menggelengkan kelapanya setelah mendengar pertanyaan tersebut Xiao Yan sama sekali tidak bisa merasakan apapun dan Xiao Yan tidak tahu di mana jantung api tersebut berada Xiao Yan bahkan pada saat ini benar-benar tidak tahu bagaimana bentuk dari jantung api ini Melihat Xiao Yan yang menggelengkan kelapanya pada saat ini Bei Tian Li pada akhirnya segera kembali menjelaskan kepada Xiao Yan Xiao Yan pada saat ini telah memiliki kualifikasinya dan jika Xiao Yan ingin mewarisi sepenuhnya jantung api Xiao Yan pada saat ini setidaknya harus membersihkan serangga dari mata Xiao Yan Jika Xiao Yan tidak dapat melihatnya tentu saja Xiao Yan juga tidak akan bisa mendapatkannya Dengan begitu maka Xiao Yan tidak akan bisa menggunakan jantung api ini di masa depan Xiao Yan pun tertegun dan berpikir bahwa memang ada serangga yang menempel di mata Xiao Yan Tetapi Xiao Yan juga menyadari bahwa Xiao Yan tidak akan bisa membuka matanya jika Xiao Yan menghilangkan serangga di sini Sambil tersenyum pahit Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa cahaya di sini akan segera membutakan mata Xiao Yan Mendengar hal tersebut Bei Tian Li segera lanjut berkata apa yang pada saat ini Xiao Yan takutkan Jika Xiao Yan ditakdirkan menjadi buta maka biarkan itu segera terjadi Tetapi meskipun Xiao Yan buta Xiao Yan pada saat ini masih memiliki kekuatan spiritual yang tinggi Terlebih lagi jika Xiao Yan memiliki kekuatan dari jantung api Selama Xiao Yan mau maka Xiao Yan juga akan dapat membuat semua orang buta Sebaiknya pada saat ini Xiao Yan menggunakan aliran ini untuk membersihkan serangga di mata Xiao Yan Xiao Yan pun seketika terkejut mendengar penjelasan yang baru saja diungkapkan oleh Bei Tian Li Namun Xiao Yan pada saat ini menyadari dari perkataan Bei Tian Li bahwa jantung api juga akan bisa berada di mata Xiao Yan Pada akhirnya dengan sedikit ragu Xiao Yan pun segera bertanya apakah jantung api juga ada di mata Xiao Yan Sosok tua itu pun mengangguk sementara Xiao Yan pada saat ini segera mengikuti instruksi dari Bei Tian Li Pada akhirnya serangga di mata Xiao Yan pada saat ini benar-benar menghilang Xiao Yan pun dengan paksa segera membuka matanya dan pada saat ini mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi putih Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa melihat sesuatu di sekitarnya dan benar-benar merasa sangat kacau Xiao Yan pun tersenyum pahit dan berkata sepertinya Xiao Yan pada saat ini tidak bisa melihat apa-apa Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa merasakan semburan rasa sakit yang menyengat di dalam bola matanya Sementara itu Bei Tian Li pada saat ini segera berkata agar Xiao Yan jangan khawatir karena ini baru permulaan Jika Xiao Yan bisa beradaptasi dengan cepat maka Xiao Yan akan dapat melihat beberapa hal menjadi buram dalam setengah bulan Namun jika Xiao Yan beradaptasi dengan lambat mungkin diperlukan waktu beberapa tahun untuk bisa melihat beberapa hal yang buram Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan mengikuti arahan dari Bei Tian Li Rasa perih yang parah di mata Xiao Yan pada saat ini membuat Xiao Yan benar-benar segera menitihkan air mata Sementara itu Bei Tian Li lanjut berkata dengan Xiao Yan yang pada saat ini tidak melihat Dengan kekuatan spiritual keadaan suci di level Xiao Yan kali ini Jika Xiao Yan terus-menerus menggunakan kekuatan spiritualnya maka Xiao Yan akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi Mendengar hal tersebut Xiao Yan menganggukkan kelapanya dan menanggukkan tangannya Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan berharap senior pada saat ini bisa memberi Xiao Yan nasihat Bei Tian Li pun tersenyum sebelum akhirnya segera memberikan pancingan miliknya kepada Xiao Yan Xiao Yan pada saat ini tertegun dan mengambil pancingan yang diberikan oleh Bei Tian Li Meskipun kekuatan spiritual Xiao Yan bisa digunakan sebagai sepasang mata kedua Xiao Yan Tetapi bagaimanapun juga mata asli tidak bisa digantikan oleh kekuatan spiritual Kekuatan jiwa dibangun dalam fikiran Xiao Yan dan pemandangan yang berada di dalamnya hanyalah sebuah ilusi Xiao Yan pada saat ini menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjelajahi sungai ini Xiao Yan masih tidak menemukan keberadaan dari makhluk hidup di sungai dan Xiao Yan benar-benar bingung halus memancing apa Sementara itu di sisi lain melihat Xiao Yan yang pada saat ini terpejam Bei Tian Li segera berkata bahwa ia menyarankan Xiao Yan membuang kekuatan spiritualnya dan membuka matanya selebar mungkin Xiao Yan perlu merasakan dan melawan rasa sakit yang pada saat ini Xiao Yan alami Selain itu Xiao Yan harus tahu bahwa memancing sebenarnya adalah hal yang sangat menarik Tetapi pada saat ini Xiao Yan harus percaya bahwa ada ikan di dalam air Setelah selesai berbicara sosok tua itu pun segera bersantai di samping Xiao Yan Sementara Xiao Yan pada saat ini segera melemparkan pancing Dengan mata yang terbuka dan menahan rasa sakit Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa berfokus Waktu dengan cepat berlalu dan selama 10 hari Xiao Yan pada saat ini masih mengalami hal yang sama dan masih belum bisa melihat Xiao Yan pada saat ini benar-benar kesusahan karena Xiao Yan benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan oleh sosok tua tersebut Xiao Yan masih bertanya-tanya apakah fungsi memancing pada saat ini untuk Xiao Yan Xiao Yan pun menghala nafas panjang tetapi pada saat yang bersamaan pancingan di tangan Xiao Yan tiba-tiba bergetar Suatu kekuatan menarik tali pancing di sungai dan Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba terkejut Xiao Yan pada saat ini merasa ngeri karena Xiao Yan sudah mendeteksi bahwa tidak ada ikan di sungai sebelumnya Xiao Yan pada akhirnya bertanya-tanya apakah yang pada saat ini menarik tali pancing milik Xiao Yan Xiao Yan pada akhirnya segera mengangkat pancingannya dan menariknya ke atas dengan sekuat tenaga Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan mendengar suara tali pancing yang putus dan Xiao Yan pada saat ini segera ke jengkam Melihat Xiao Yan pada saat ini Bei Tian Li segera berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan pada saat ini jangan mengeluarkan seluruh kekuatannya Ada ikan yang nyangkut di kail Xiao Yan tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar melewatkan kesempatan tersebut Pada saat ini situasi jangan terbalik dengan Xiao Yan yang terpancing oleh ikan tersebut Jika Xiao Yan merasa bahwa umpannya pada saat ini disantong Xiao Yan hanya perlu menggunakan kekuatan dengan terampil untuk menariknya Xiao Yan benar-benar harus mengeluarkan kekuatan yang imbang dan itulah cara memancing Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bingung dan segera bertanya apakah ada ikan disini Bei Tian Li pun tersenyum dan berkata bahwa ia sudah berbicara sebelumnya selama Xiao Yan percaya itu ada maka itu benar-benar ada Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung dan berpikir apakah ini adalah imajinasi Xiao Yan Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini terus duduk degat dan melempar pancing berdasarkan perasaannya Setelah menunggu beberapa saat pancingan Xiao Yan pada saat ini tidak pernah bergerak lagi Setelah tiga hari berlalu juga pada saat ini masih tidak ada gerakan Xiao Yan pada akhirnya mulai bertanya-tanya apakah itu semua hanyalah halusinasi Xiao Yan Melihat Xiao Yan yang pada saat ini kembali putus asa Bei Tian Li pada akhirnya perlahan segera kembali berbicara kepada Xiao Yan Bei Tian Li segera berkata bahwa yang terpenting dalam memancing adalah kesabaran Jika Xiao Yan hanya ingin ikan tersebut mengambil umpan mungkin semuanya tidak akan seperti yang Xiao Yan inginkan Setelah mendengar perkataan dari Bei Tian Li ini Xiao Yan pada akhirnya kembali menjadi sangat rileks Suasana hati Xiao Yan perlahan-lahan menjadi tenang dan Xiao Yan pada saat ini kembali menunggu Dua hari kemudian pada akhirnya Xiao Yan tiba-tiba merasakan pancingnya seketika kembali bergetar Perasaan ini bisa dikatakan lebih mengasihkan daripada terobosan kekuatan Xiao Yan Kali ini Xiao Yan tidak sembrono seperti sebelumnya dan Xiao Yan hanya sedikit mengangkat lapak tangannya Begitu Xiao Yan merasakan kekuatan datang dari ujung pancingan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tiba-tiba merasa bahagia Setelah beberapa perjuangan pertama Xiao Yan pada akhirnya berhasil menangkap ikan pertamanya Tetapi Xiao Yan tidak dapat melihatnya Namun pada saat ini Xiao Yan dapat menyentuh tubuh ikan halus tersebut dengan tangannya Sementara itu Bei Tian Li pada saat ini tersenyum melihat Xiao Yan yang berhasil memancing Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat gembira Pada saat ini juga Xiao Yan segera menyadari bahwa sepertinya akan ada pelajaran tertentu dari pemancingan ini Xiao Yan mempercayai bahwa selalu akan ada hikmah dibalik semua hal Sementara itu di sisi lain di tempat yang jauh dari tempat Xiao Yan berada Pada saat ini sebuah suara samar perlahan keluar dari aula yang dingin Aula yang semula hening pada saat ini segera dipenuhi dengan teriakan seorang prajurit yang membawa laporan Prajurit tersebut berkata kepada sosok wanita yang merupakan pemimpin mereka Sosok tersebut menjelaskan bahwa ada perang yang diakibatkan oleh rumah surgawi di dunia bawah Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok ratu yang sedang duduk malas seketika mulai berdiri Matanya pada saat ini terlihat dipenuhi dengan keterkejutan dan suara tajam sepatu hak tingginya segera menghantam tanah Sosoknya seketika mengangkat kelapanya dan aura yang sangat kuat pada saat ini segera menyebar Bersama dengan hal tersebut pada saat ini segera banyak prajurit yang berlutut di hadapannya Sosok ratu ini seketika memerintahkan semuanya untuk pada saat ini segera mengikutinya Sementara itu prajurit yang sebelumnya membawa pesan pada saat ini kembali melanjutkan laporannya Ia berkata bahwa pada saat ini Raja Tianjang sedang melawan musuh dengan gigi dan meminta bantuan Mendengar hal tersebut wajah sang ratu pada saat ini segera menunjukkan sedikit kemarahan dan ia pada saat ini segera bergegas Sementara itu di sisi lain pada saat ini gerbang neraka ke-6 yang merupakan lapisan garis pertahanan kedua dari alam bawah Tempat ini benar-benar telah dibobol dan benar-benar sedang ada pertempuran di sini Banyak sosok yang terluka di tengah-tengah pertempuran dan pada saat ini banyak juga sosok yang melayang di langit Sesosok pria pada saat ini berdiri menghadapi tiga orang pria berjubah hitam Salah seorang di antara pria berjubah hitam itu segera berkata kepada sosok yang ternyata adalah Raja Tianjang Sosok tersebut berkata apakah Raja Tianjang pada saat ini ingin memblokir mereka bertiga sendirian Rumah surgawi mereka memiliki kendali atas dunia bawah ini oleh karena itu sebaiknya Raja Tianjang mundur Jika tidak pada saat ini jangan salahkan mereka karena mereka terpaksa bertindak kejam Selain itu jika Raja Tianjang mau bergabung dengan rumah surgawi Setelah mereka mengendalikan dunia bawah ini maka Raja Tianjang akan mendapat tempat yang bagus Mendengar hal tersebut Raja Tianjang pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa dunia bawah ini adalah alam reinkarnasi Tidak peduli seberapa kuat rumah surgawi mereka hari ini Raja Tianjang ingin mereka tahu bahwa ini adalah dunia bawah Raja Tianjang ingin memberitahu kepada mereka bahwa pada saat ini bukan giliran mereka untuk menjadi sombong Mendengar hal tersebut salah seorang pria berjubah hitam pada saat ini segera tertawa Sosoknya segera lanjut berkata bahwa Raja Tianjang sepertinya benar-benar tidak tahu seberapa tingginya langit Baik Sentu dan Yamak dari dunia bawah pada saat sebelumnya telah dikalahkan Kekuatan para dogat yang berada di dunia bawah ini jauh lebih baik daripada Raja Tianjang dan mereka berakhir dalam kematian Menanggapi hal tersebut Raja Tianjang pada saat ini membalas dengan tertawa Ia lanjut berkata bahwa ia yang merupakan jenderal dunia bawah tidak akan banyak omong kosong dengan mereka Sebaiknya mereka berhenti berbahasa basi dan mereka akan tahu siapakah yang akan menjadi pecundang setelah mereka bertarung Sosok Raja Tianjang yang memiliki wajah tampan pada saat ini menatap ke arah ketiganya dengan tatapan dingin Menghadapi tiga orang dihadapannya pada saat ini tombaknya seketika bergetar Raja Tianjang pada saat ini benar-benar tidak menunjukkan rasa takut berhadapan dengan tiga orang ini Sementara itu ketiga pria berjubah hitam ini pada saat ini segera mengangkat tangan mereka masing-masing Mereka memutuskan untuk tidak banyak bacot lagi dan pada saat ini tangan mereka segera membentuk segel misterius Bersamaan dengan hal tersebut di sisi lain pada saat ini sosok dari Raja Tianjang segera menghilang Kali berikutnya sosoknya muncul pada saat ini ia sudah berada tepat di atas ketiga pria berjubah hitam Tombak Raja Tianjang pada saat ini segera dilesatkan dan tiba-tiba mengenai segel misterius dari tiga pria berjubah hitam Ledakan yang dahsyat pada saat ini seketika meletus di antara kedua kekuatan dan Raja Tianjang segera terlempar Setelah 100 meter Raja Tianjang pada saat ini segera menstabilkan sosoknya Raja Tianjang pun melihat ke bawah perutnya dan menyadari bahwa baju besinya pada saat ini telah dibelah Luka yang cukup dalam juga pada saat ini segera terlihat Raja Tianjang pun mengertakan giginya di tengah kesakitan dan segera menggunakan origin guard untuk menghentikan pendarahannya Armor yang dikenakan oleh Raja Tianjang ini terbuat dari vibranium kelas atas Oleh karena itu tingkat pertahanannya juga pada saat ini cukup mencengangkan Terlebih lagi kekuatan fisik dari Raja Tianjang juga sangat bagus Namun di bawah segel yang memancarkan sinar dari tiga pria berjubah hitam Pada saat ini armor tersebut benar-benar terbelah dan segera melukai Raja Tianjang Raja Tianjang menyipitkan matanya dan menatap ke arah tiga pria berjubah hitam sebelum akhirnya bergumam bahwa cahaya tersebut benar-benar aneh